oke selamat malam buat teman-teman semua bertemu lagi dengan channel hari eski untuk malam kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya menyambung sepul daripada kipas angin kosmos ya teman-teman disamping menyambung sepul disini nanti adalah cara mencari jalur-jalurnya juga oke teman-teman buat teman-teman yang udah live video ini saya ucapkan terima kasih dan yang baru aja gabung jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya oke jadi sebelumnya itu saya udah upload tentang tutorial ini tapi masih ada beberapa teman-teman yang bingung jadi saya ulangi ini teman-teman ya dan video yang kemarin itu berdesis teman-teman ya semoga ini gak berdesis oke kita langsung ke cara pencarian ujung sepulnya teman-teman ya oke jadi kipas angin kosmos ini teman-teman ketika kita bukanya gak hati-hati ya itu sepulnya akan putus dan disini itu ada 8 ujung sepul semoga cukup jelas oke mari kita hitung teman-teman dari sebelah kiri ini udah saya sambung jadi ini itu sepulnya bisa disolder teman-teman dan asalkan ya butuh ketelitian juga ya hati-hati pelan-pelan bisa disolder oke ini ujung nomor 1 kemudian ini yang nomor 2 oke teman-teman ini nomor 3 ini nomor 4 ya nomor 4 ini nomor 5 ini ujung nomor 6 ya ini nomor 7 dan ini nomor 8 oke dari 8 ujung kabel ini teman-teman kita harus menentukan angka mana yang nomor 1 nomor 2 nomor 3 4 5 6 dan nomor 7 dan 8 nya yang mana akan gitu oke sekarang kita ke langkah pencarian angka teman-teman ya langkah pencarian angka kita bisa gunakan multitester teman-teman analog bisa yang digital bisa dan jangan lupa untuk ditempatkan di kalibrasi ohm seperti ini ya oke cara pencarian angkanya teman-teman setelah multitester berada di kalibrasi ohm kita tempelkan di ujung kaki nomor 1 dan sebelum menempelkan ke kaki nomor 1 jangan lupa teman-teman untuk mengerik mengerik ujung-ujungnya ini oke jadi ke delapan ujung ini dikerik dulu oke dikerik dulu biar terkelupas ya dikupas dulu ya oke sekarang kita cek kita tempelkan di kaki nomor 1 dan kaki nomor 1 ini digulung dan tembusnya ke nomor 5 teman-teman ya seperti ini bisa kita lihat bisa kita lihat jarum multitester bergerak oke kita tempelkan lagi lepas ya ya kita tempel lagi kita lepas ini artinya nomor 1 ini bertemu dengan nomor 5 teman-teman ya ujungnya ujung 1 digulung keluar ke ujung 5 kemudian ujung 2 ini keluarnya di ujung nomor 6 ujung nomor 3 ini keluar di ujung nomor 7 dan ujung nomor 4 ini keluar di ujung nomor 8 oke 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 saya ulangi sekali lagi ujung nomor 1 keluarnya di ujung nomor 5 ujung nomor 2 keluarnya di ujung nomor 6 ujung nomor 7 eh nomor 3 maksud saya nomor 3 ini keluar di ujung nomor 7 dan ujung nomor 4 ini keluar di ujung nomor 8 seperti itu teman-teman ya oke semoga cukup jelas kemudian kita ke langkah penyambungan teman-teman jadi cara nyambungnya ujung nomor 1 ini sendirian oke kemudian ujung nomor 2 dan 3 ini digabung 2 dan 3 digabung oke teman-teman ujung nomor 4 juga sendirian ujung nomor 5 dan 6 ini digabung dan ujung nomor 7 dan 8 juga digabung seperti ini ya akhirnya muncullah disini setelah ini kita sambung kita sambung kita sambung kita sambung jadinya disini nanti keluarnya adalah 1 2 3 4 5 ujung kabel seperti itu oke teman-teman kita ke proses selanjutnya oke teman-teman langkah selanjutnya ya jadi ini kabel nomor 1 sendirian nomor 2 dan 3 udah ujungnya saya gabungkan nomor 4 sendirian nomor 5 dan 6 ujungnya sudah saya gabungkan dan nomor 7 dan 8 juga udah saya gabungkan seperti ini kemudian proses penyambungan teman-teman carikan kabel-kabel model seperti ini ya semoga kelihatan semoga kelihatan seperti ini kemudian cara penyambungannya teman-teman supaya bisa disolder jadi kabel ini diikatkan ya ini ada ujung nomor 7 dan 8 kabel ini kupas dulu atau dibakar ujungnya terus diikatkan seperti ini teman-teman kita ikatkan seperti ini setelah kita ikatkan seperti ini baru kita solder teman-teman ya ya minimal biar agak kuat sedikit lah jadi setelah diikatkan seperti ini terus di solder setelah diikat seperti ini baru di solder teman-teman ya minimal biar agak kuat sedikit lah ditambahin solder ini seterusnya jadi 1,2,3,4,5 itu kita sambung dengan cara seperti itu oke teman-teman cara nyambungnya seperti itu memang untuk cara nyodernya memang agak-agak rumit ya karena ini betul yang dikatakan teman-teman bahannya memang berbeda jadi kalau ikatannya ini kita puter banyak ya lebih mudah kita nyodernya ikatan dari kabel yang penyambungnya teman-teman ya seperti itu jadi sudah seperti itu teman-teman ya jadi ini nanti muncul 1,2,3,4,5 5 ujung kabel setelah 5 ujung kabel ini sudah terpasang teman-teman ini proses selanjutnya seperti ini kita ke proses pemasangannya ya kita ke proses pemasangan biar teman-teman jelas ya ini saya pindahkan dulu kalengnya ya biar lebih jelas karena ada teman-teman yang masih bingung dan minta untuk diulang gitu oke cara penyambungan seperti ini teman-teman ya jadi posisinya tuh seperti ini posisinya ya ini kabel merah oren oke proses penyambungan dari 5 ujung 10 ujung 10 nomor 1 teman-teman dapatnya di kabel warna merah yang besar ya ujung nomor 1 dapat di kabel warna merah yang besar yang arah kapasitor oke kemudian ujung kabel nomor 2 dan 3 itu dapat warna yang oren ini dapat oren ujung kabel nomor 2 dan 3 yang sudah kita gabungkan ini dapat warna oren oke oke kemudian ujung nomor 4 ini nomor 4 dapat di warna ini teman-teman warna abu-abu yang besar yang arah kapasitor oke abu-abu besar arah kapasitor lalu ke fuse dan kabel warna biru ini gabung biru ke fuse baru ke sepul terus ini gabung juga dengan kapasitor yang warna abu-abu jadi yang ujung sepul nomor 4 kemudian ujung sepul nomor 5 dan 6 nomor 5 dan 6 ini dapatnya di kabel warna abu-abu yang kecil oke ujung nomor 5 maksud saya nomor 5 dan 6 dapat di abu-abu yang kecil ini kemudian ujung nomor 7 dan 8 ini dapat di warna merah yang kecil ini warna merah yang kecil oke semoga cukup jelas teman-teman ya jadi ujung nomor 5 dan 6 itu dibabung dapat warna abu-abu yang kecil menjadi sepit 1 teman-teman ya kemudian nomor 2 dan 3 ini digabung dapat kabel warna oren menjadi sepit 2 kemudian kabel nomor 7 dan 8 digabung dapat warna merah ini kabel warna merah yang kecil menjadi sepit 3 oke semoga cukup jelas ya teman-teman ya jadi untuk sambungan-sambungan ini setelah selesai disambung diputer-puteri kabel itu terus disolder bagusnya dikasih lem tembak teman-teman ya biar tidak biar amannya aja seperti itu dikasih lem tembak biar aman oke teman-teman semoga penjelasan saya malam hari ini cukup jelas dan yang masih bingung bisa komen-komen teman-teman ya oke jadi cukup sekian dulu dari saya hari SG dan saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih